Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusa TV Da'wah Bil Hikmah Alhamdulillah senang sekali saya Halimah Tursadiyah Dapat menemani aktivitas malam Anda dalam acara Nusa TV Sanjung Rasul Agenda besar dilaksanakan oleh keluarga besar Toriko Sadiliyah Bersama dengan Ahbabul Mustafa di 10 terakhir bulan Ramadan Untuk meraih Laylatul Qadar Dimana acara ini diisi dengan dikir dan solawat bersama Pada malam pertama acara ini diadakan di Masaran Pakong Modung Kabupaten Bangkalan Dan bagaimana liputannya mari kita saksikan bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam nadau nadau karabbi minal amaki Pemirsa Nusa TV Sanjung Rasul kali ini saya sudah bersama dengan tuan rumah dari acara pada malam hari ini yaitu Kiai Abdul Hakam Nazazi Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam Boleh diceritakan apa dalam rangka apa acara pada malam hari ini diadakan Kiai Assalamualaikum Alhamdulillah 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 sebetulnya Alhamdulillah kami sangat bahagia karena dalam kesempatan bulan puasa ini bulan Ramadan ini kami oleh beliau Raden K.H.Fahril Asghol diberi kesempatan untuk lebih meraih ladangnya Laylatul Qadir daripada acara ini kami yaitu mengadakan acara Tawajuh dan Salawat dalam rangka satu meraih Laylatul Qadir juga selamat keselamatan desa karena ketempatan malam hari ini adalah hari besok pencoblosan pemilihan kepala desa jadi beliau menyarankan kepada kami agar mengadakan acara ya intinya keselamatan dari keluarga kami semua pondok pesantren dan juga masyarakat saya sangat berterima kasih kepada beliau Raden K.H.Fahril Asghol kenapa memilih acara Diki dan Salawat dan sekaligus Tawajuh untuk meraih Laylatul Qadir ini karena kata Rasulullah tidak ada Tawasul yang lebih cepat meraih Laylatul Qadir kecuali dengan Salawat serta Dikir apalagi kita dipimpin dan dibimbing oleh beliau Raden K.H.Fahril Asghol ini suatu kehormatan bagi kami masyarakat pakong masyarakat untuk mungkin dengan beliau memimpin ini kami bisa lebih cepat mendapatkan dan kena bahwasannya kami mencari dan meraih Laylatul Qadir Abah berbicara bahwa besok adalah hari pencoblosan Abah apa harapan Abah untuk pemimpin desa kedepannya Abah? sebetulnya kami sederhana yaitu untuk pencoblosan besok kami menginginkan pemimpin yang amanah itu saja karena tanpa pemimpin yang amanah mungkin daerah kami bangsa kami dan negara kami tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah menjadi bel detun toy betun wafur semoga apapun nanti yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala desa yang amanah ya Abah dan kita termasuk orang-orang yang mendapat Laylatul Qadir Abah tentunya diharapkan terima kasih banyak Abah atas waktunya selamat menikmati selamat menikmati Abah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Abah Alhamdulillah baik selama bulan puasa yaitu dapat 19 hari Alhamdulillah Abah melihat tadi sebelum acara ada agenda istirah Abah yang mana itu merupakan berbeda dari acara-acara sanjung rasul biasanya Abah boleh dijelaskan dan mengapa bah memang sekarang ini beliau mengagendakan 10 dari 10 ke 3 di bulan Ramadan kenapa karena beliau ingin mencari Laylatul Qadar di dalamnya sehingga yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu mulai tanggal 2 bulan puasa itu ada tapi untuk bulan Ramadan sekarang ini berada di malam 20 sampai 30 bulan Ramadan Abah besok adalah pencoblosan ya Abah dan mungkin ada harapan Abah sebagai warga Modung sendiri untuk desa Modung tentunya Abah harapan saya sebagai warga bangkalan khususnya kecamatan Modung kebetulan di kecamatan Modung itu ada 9 desa untuk pemilihan Pilkades harapan saya semoga adanya Pilkades besok itu aman lancar kondusif dan sesuai dengan harapan warga bangkalan khususnya di kecamatan Modung dan tentunya mendapatkan pemimpin yang amanah ya Abah betul sekali semoga apa ya harapan itu akan tercapai sehingga apa yang dipilih itu betul-betul amanah amin terima kasih banyak kabar atas waktunya pemirsa Nusa TV Sanjung Rasul itulah liputan Nusa TV Sanjung Rasul di Masaran Pakong Modung terus ikuti Nusa TV Sanjung Rasul di desa-desa lainnya selama 10 terakhir dari bulan Ramadan ini semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Laylatul Qadar amin ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nusa TV Da'wah Bilhikmah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!